Suasana Pasatu Trik untuk sarapan Bersama para pendaki Kita akan menuju pos 3 Untuk mengondisikan sampah Empat personil Meluncur dari Basecamp Jam 8.30 Memasuki pos 2 Penakian begitu sepi Hanya ada Warung Bokmila yang jualan Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati Pas bayangan Sampah juga berserakan Kita kondisikan Kita kumpulkan Sampah juga berserakan 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 Hai air kencing Hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alam selalu tetap terjaga, selalu tetap kestari. Terima kasih. Saat kalian mampu membawa beban dengan berat, termasuk logistik. Kenapa justru saat turun, sampah kalian tinggalkan. Saya berada di pos 3, penggir. Dari beberapa informasi memang mengatakan kuatanya disini terjadi penumpukan sampah. Kita berpat yang menempatkan waktu untuk membersihkan area pos 3 dari sampah. Ini sampah-sampah para pendaki yang kurang bijak mungkin ya. Sebagai percinta alam harusnya kita lebih menghormati, mengerti alam. Jangan meninggalkan apapun kecuali momen dan kenangan. Dan ini banyak sekali sampah yang tertinggal. Kita kondisikan sampai segul-segul clear nanti. Sampah-sampah sudah clear, kita bersihkan. Sebelah sini juga clear. Ditolong untuk pendaki ya. Jangan meninggalkan sampah. Bahwa sampah kalian turun, karena sampah adalah tanggung jawab kalian. Oke, untuk mengondisikan sampah sudah kita bereskan. Kita bakar, terus bisa. Kita bakar, kita lakukan. Jangan meninggalkan sampah. Kita orang-orang kita. Lepasnya kita harus kembali kembali. selamat sore kita juga akan meluncur turun ke selamat menikmati